Berikut ini adalah cara mengaktifkan BRIMO dari rumah saja tanpa harus datang ke bank Dan download aplikasi BRIMO Apa sih aplikasi BRIMO ini ya Kita lihat dulu aplikasi BRIMO ya Aplikasi BRIMO Aplikasi BRIMO adalah aplikasi perbankan internet banking bank BRI Yang bisa untuk bertransaksi seperti transfer, cek saldo, mutasi rekening, beli ataupun layar ya Menggunakan handphone saja Dan disini kita pilih izinkan Nah disini ya Untuk mengaktifkan BRIMO ini Sebenarnya bisa dari rumah saja teman-teman Ini sangat berguna sekali untuk teman-teman yang sibuk kerja ataupun tidak sempat datang ke bank Tinggal kita pilih disini Apabila teman-teman belum pernah mendaftarkan internet banking Ataupun belum pernah menggunakan aplikasi BRIMO adalah seperti ini Yang pertama Ini bagi yang belum ya Bagi yang belum punya atau ingin mempunyai aplikasi internet banking atau mendaftar internet banking dari rumah Kita pilih belum punya akun Disini teman-teman Apabila kita belum punya akun Dan syarat untuk bisa mengaktifkan BRIMO ini adalah Kita disini pilih buka rekening teman-teman Buka rekening Lanjutkan Nah setelah kita pilih yang lanjutkan ini Kita pilih buka rekening Kita pilih buka rekening paling bawah Nah disini Yang harus disiapkan adalah KTP NPWP Data diri Verifikasi diri Setoran awal Dan buat akun BRIMO Setelah ini kita tombol buka rekening Nah disini ada Jenis-jenis tabungan yang ada di bank BRI Yaitu Bank BRI Beritama Bank Beritama Bank Beritama Bank Beritama Beritama Bisnis Dan Simpedes Nah Perbedaannya apa sih Beritama dengan Simpedes ini ya Perbedaannya disini Sudah Di informasikan juga disini teman-teman Tinggal kita klik saja Simpedes kartunya adalah yang warna biru Nah disini biasanya beda di setoran awal ya teman-teman Kalau yang disini setoran awal Rp50.000 Kalau yang beritama tadi setoran awal Rp100.000 Tinggal kita pilih rekening untuk melanjutkan Dan disini biasanya teman-teman kebingungan ya Pilih Lokasi kantor BRI terdekat dengan teman-teman Ini fungsinya Untuk menerbitkan kartu dan buku ya Jadi kita pilih Bank BRI terdekat dengan teman-teman Tapi kalau mau pilih di tempat lain juga boleh Disini tinggal dipilih Cari lokasinya Dan langkah keduanya adalah Foto KTP Ya kita tinggal melakukan foto KTP Pastikan seluruh KTP masuk ke dalam frame Dan tidak terpotong Oke kita pilih Ambil foto KTP Perumahan izin Buka rekening Kita tombol OK Pilih OK Dan kita langsung Foto KTP Setelah melakukan foto KTP Disini tinggal kita masukkan Nick sesuai KTP Nama Tanggal lahir Nomor handphone Email Nama ibu kandung Kode POS Oke kita masukkan dulu Nah setelah kita masukkan Data-data Disini tinggal kita masukkan Kode KTP nya Kode KTP yang dikirim Harus diisi Jadi kita ingat nih Kita ulangi 499228 ya Kita ketik saja 499228 Kita cek lagi Takut salah 499228 Oke kita pilih lanjut Nah kedua adalah kita melakukan Perekaman video untuk verifikasi diri Oke kita melakukan perekaman Tinggal nanti bilang ya teman-teman Disini kan ada di atas Saya Nama setuju untuk melakukan Pembukaan rekening di Bank BRI Kita pilih buat rekaman Setelah melakukan Pembuatan rekaman Kita pilih gunakan rekaman Nah disini Siapkan dokumen-dokumen Untuk melengkapi Data yang diperlukan Kita melakukan Tanda tangan ya teman-teman Kita pilih lanjutkan Sebelum melakukan Tanda tangan Kita harus foto selfie Dulu Menggunakan KTP Seperti berikut ini Seperti gambar di atas ini Teman-teman Disini kita pilih Ambil foto Nah setelah kita melakukan Pembukaan rekening Dan rekening Telah selesai Disitu kita melakukan Pembayaran awal Dan setelah melakukan Pembayaran awal Kita akan di email-kan Nomor rekening Di email Dan kita tinggal buka Disitu akan dikirimkan User ID Dan kita tombol lanjutkan Masukkan kode OTP Untuk melakukan Pergantian user ID Dan lakukan Pergantian user ID Minimal 12 Gabungan huruf dan angka Tidak boleh nama sendiri Dan huruf kecil semuanya Tinggal kita klik Mas ketik Setelah ini Lanjutkan Baru masukkan Password baru Password baru ini Terdiri dari 8 sampai 12 digit Ada huruf besar Ada huruf kecil Ada angka Dan tanpa sepasi Setelah ini berhasil Konfirmasi Untuk masukkan Password yang kedua Dan Setelah berhasil Kita tinggal Masuk ke Aplikasi Blimu Ini teman-teman Tinggal masukkan Username Tinggal masukkan Password Dan kita Tombol Login Nah Cara masuknya Adalah seperti ini Kita pilih Masukkan Username Masukkan Password Pilih Login Dan Kita akan Dikirimin link Dari Blimu Di SMS Tinggal kita klik Linknya Dan Masukkan Pin Setelah masukkan Pin Blimu Akan otomatis Bisa dibuka Seperti ini Teman-teman Jadi Kita bisa Membuat Aplikasi Blimu Sendiri Menggunakan Handphone Kita Cukup Dari rumah Saja Nah Mudah-mudahan Info ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Dan Jangan lupa Untuk tombol Like Subscribe Serta loncengnya Agar teman-teman Selalu mendapatkan Video Terbaru Terupdate Dari Solwitaan Yang Nomor 1 Dan Solwitaan Selalu Semangat Menurikan Tutorial-tutorial Selanjutnya Selamat Mencoba Semoga Berhasil Wassalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax